Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan angkutan kota, angkot berwarna merah melintas di Jalan Sudirman, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam video yang beredar di ETKP Medan, seorang pria berkaos merah diduga sopir angkot trayek 103 itu memberhentikan kendaraannya, lalu ia loncat dari jembatan ke Sungai Babura setelah dikejar sejumlah orang. Di saat yang sama, sejumlah penumpang angkot itu berhamburan keluar dari kendaraan. Kabit Humas Pol Das Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Kejadian itu saat ini sedang didalami penyidik di Satlantas Polresta Besmedan. Dikatakannya, angkot itu sebelumnya sempat menabrak pengendara motor pada Rabu, tanggal 22 Desember 2021 malam. Karena ketakutan, sopir angkot itu melarikan diri dan loncat dari jembatan ke Sungai meninggalkan kendaraannya di jalan. Pagi ini sopir serahkan diri di unit lantas Polsek Medan Baru. Kata Hadi, Kamis, tanggal 23 Desember 2021, siang. Saat ini, personel unit lantas Polsek Medan Baru masih memeriksa dan mendalami sopir tersebut, termasuk nantinya pemilik angkot itu pun akan diperiksa.